Intro Baharada Richard Elieger alias Baharada E tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir Novi Yansha Yosua Hutabaran alias Brigadir J menyampaikan permohonan maaf Permohonan maaf itu ditunjukkan kepada dua pihak Pertama, Baharada E meminta maaf kepada keluarga Brigadir J atas insiden yang menipa korban Kedua, Baharada E juga meminta maaf kepada keluarganya sendiri karena jadi pesakitan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Baharada E, Diolipa Yumara Diolipa mengatakan permintaan maaf Baharada E kepada keluarga Brigadir J ditulis melalui surat Surat yang ditulis tangan di atas kertas HVS itu kemudian diserahkan oleh Baharada E kepada kuasa hukumnya Diolipa Yumara Diolipa mengatakan permintaan maaf Baharada E itu disampaikan kepadanya ketika kliennya sudah merasa tenang Ia juga berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan kepada keluarga Brigadir J yang disapanya Bang Yos Saya Baharada E mengucapkan turut berbela sungkawa atas kejadian ini Buat Bapak, Ibu, dan Reja atau keluarga Bang Yos Sekali lagi saya mengucapkan turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya Tuhan Yesus selalu menguatkan Bapak, Ibu, Reja, serta keluarga Bang Yos Tanggal 7 Agustus 2022, jam 1 lewat 24 menit pagi Tanda tangan, Rijan Diolipa mengatakan surat dari Baharada E itu akan dikirimkan kepada keluarga Brigadir J Adapun Baharada E telah mengakui menembak Brigadir J Diolipa menjelaskan bahwa Baharada E tidak memiliki motif apapun dalam kasus tersebut Ia mengatakan kliennya menembak Brigadir J Karena diperintah atasan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut terhadap Brigadir J Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya Terima kasih telah menonton